Ini wali kota Makassar yang kami muliakan. Ketemu lagi Pak di acara Mukernas kemarin ya. Insya Allah tahun ini Mukernas lagi kita. Mudah-mudahan pihak Pemkot terus bekerja sama. Ketua Dewan Pengawas Keuangan yang saya hormati, seluruh Ketua Dewan Pengurus Pusat yang hadir bersama offline di tempat ini, Sekretaris General DPP, seluruh Sekretaris Wakil Sekretaris General, Ketua Muslimah Wahda Islamia Pusat, beserta Wakil-Wakil Ketua dan seluruh Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat dan Muslimah Wahda Islamia Pusat, Bapak Haji Zulkifli Zain, anggota DPRD Provinsi Selatan, tamu-tamu undangan, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan secara khusus, spesial, saya menyapa seluruh da'i-da'iah yang akan diutus mulai hari ini ke tempat tugas masing-masing. Saudara-saudari, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, alumni air tahun 2024, ini yang dimuliakan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa kudwatina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayumidin. Amma ba'adu, ada yang berbeda pelaksanaan tablik akbar yang dirangkai dengan pelepasan da'i tahun 2024 ini. Tempat pelaksanaan kegiatan kita di Wismanegara. Wismanegara, kawasan Center Point of Indonesia. Bertepatan dengan hari peringatan kemerdekaan bangsa kita. Baru saja kita mengikuti sejak pagi tadi, detik-detik peringatan proklamasi upacara, peringatan kemerdekaan negara kita yang tercinta. Di dua tempat, Ibu Kota Negara, Provinsi Kalimantan Timur, dan di Istana Negara, daerah khusus Jakarta. Dan kita melaksanakan tablik akbar di Wismanegara. Bukan di Istana Negara, di Wismanegara, yang berada di Provinsi Sulai Selatan. Alhamdulillah, siang hari juga menjadi hal yang berbeda. beradu, tanda petik, dengan panasnya Kota Makassar. Panasnya Kota Makassar, apalagi di tepi laut. maka ujiannya memang betul-betul berat. Tetapi ujian yang kita alami sekarang ini, tidak lebih berat daripada yang dialami oleh anak-anak kita, dan masyarakat di Kota Gaza. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berada di dalam ruangan, meskipun merasakan gerah dan panas, tetapi kita tidak mendengar desingan peluru, tidak mendengar dentuman bom, dan tidak diliputi oleh rasa takut. Kita duduk bersama-sama, kondisi yang kita alami tidak lebih berat, daripada yang dialami oleh saudara-saudara kita, umat Islam, khususnya kaum Musad Afin di Kota Gaza. Dan dengan semangat perjuangan itulah, dengan semangat perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan sempurna oleh masyarakat Kota Gaza dan Palestina secara umum, kita juga berkumpul di sini, dan memberikan amanah kepada da'i-da'i muda kita, ke seluruh pelosok tanah air. Sebagai didasari oleh semangat perjuangan, perjuangan itu seperti semangat perjuangan kemerdekaan kita dulu, lepas dari penjajahan Belanda dan bangsa Jepang. Kita titipkan amanah itu, semangat itu kepada seluruh da'i-da'i yang diutus ke seluruh tanah air ke pelosok Nusantara. sebagai bagian dari partisipasi dan peran wahdah Islamiyah sebagai partisipasi dan peran wahdah Islamiyah kepada bangsa dan negara tercinta ini. hari ini 79 tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengangkat tema Indonesia Maju. Maka tema itu pula lah yang kita pakai pada tablik akbar kali ini dirangkaikan dengan Tebardai Nusantara. Tebardai Nusantara untuk Indonesia Maju. bersama-sama kita akan wujudkan untuk sampai kepada tujuan bangsa Gida'i ke seluruh pelosok Nusantara, maka saya koreksi lebih dulu. Bukan hampir setiap tahun, bahkan setiap tahun. Setiap tahun, wahdah Islamiyah menjalankan peran itu. Berpartisipasi dan memberikan kontribusi aktif. sebab wahdah Islamiyah memahami bahwa persoalan bangsa ini tidak mungkin dipikul sendirian oleh pemerintah. Tidak ada satu pemerintahan pun yang bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa. Apalagi pendidikan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama yang mereka emban atau yang mereka miliki dan mereka pegang. 280 juta bangsa Indonesia, penduduk Republik Indonesia tersebar dari Pulau Sabang sampai ke Meraukesana di Papua Selatan. Wilayah yang begitu luas, jumlah yang begitu banyak. Maka setiap anak bangsa wajib untuk berpartisipasi bersama, memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, kepada negara ini. Dan Wahda Islamiyah menyadari hal itu. Wahda Islamiyah adalah himpunan dan kumpulan dari orang-orang yang memiliki kesadaran itu. Diwujudkan dalam visi dan misi Wahda Islamiyah yang disampaikan lewat program dan kegiatan-kegiatan positif untuk bangsa dan negara ini. Itulah salah satunya yang kita hadiri pada hari ini sebagai simbol da'i, da'i wahda Islamiyah tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Tugas mereka adalah mencerdaskan anak bangsa. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Mengajarkan Al-Quran sebagai dasar dari pemahaman agama. Mengajarkan sunnah Rasulullah SAW. Sekaligus menjadi teladan Sekaligus menjadi teladan yang baik. Mudah-mudahan di tempat mereka bertugas. 360 orang da'i-da'iah yang akan kita putus bersama pada hari ini dengan durasi tugas satu hingga dua tahun di tempat tugas hingga mereka selesai dari amanah dan tugas itu mereka bisa beradaptasi bersama dengan masyarakat setelah menimba ilmu pengetahuan. Menimba ilmu pengetahuan teoritis di kampus di kelas di sekolah-sekolah mereka saatnya untuk mereka berkiprah saatnya untuk mereka menjalankan peran itu adaptasi bertemu dengan masyarakat bersama-sama untuk menjadi orang-orang baik. Peran dan tanggung jawab itulah yang disadari oleh Wahda Islamiyah dan partisipasi itu pula lah yang setiap tahun dijalankan oleh organisasi ini. Hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sama berbahagia. Maka ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang hadir bersama di acara tablik akbar hari ini. Dan khusus kepada pemerintah kota Makassar. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan pemerintah Provinsi Selatan bahkan pemerintah pusat Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah memberikan fasilitas yang baik kepada Wahda Islamiyah. Telah bekerjasama dengan Wahda Islamiyah dalam semua program dan kegiatan-kegiatan ini. Harapan kami di lembaga ini adalah kerjasama itu dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih semua atas kehadirannya di tempat ini. Dan kita pun akan mendengarkan materi tablik akbar yang akan disampaikan oleh dua ustadz kita. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu pengetahuan dan semangat kita untuk menjadi muslim sejati dan bersama-sama menebarkan kebaikan kepada seluruh umat dan bangsa kita ini. Penutup saya mohon maaf mewakili seluruh kawan-kawan panitia yang bertugas mengucapkan maaf sebesar-besarnya dan semoga Bapak Ibu menerima permohonan maaf kami apabila dalam acara ini dan saya yakin ada kekurangan dalam acara ini. Tempat yang tidak mencukupi masih banyak teman-teman yang berdiri di luar yang masih bisa masuk silahkan merapat ke dalam dulu. Kawan-kawan yang di daerah sini di tengah silahkan merapat dulu. Silahkan merapat ke bagian kiri.